bismillahirrahmanirrahim hati-hati kalau ada orang yang mengamalkan apa yang kita fatwakan kemudian yang difatwakan tersebut terus disampaikan dari satu orang ke banyak orang dari generasi ke generasi maka berapa dosa yang kita dapatkan kalau ada pahala jariah pahala yang terus mengalir bagi kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini maka juga disana ada dosa jariah dosa yang terus mengalir ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kemudian orang-orang mengamalkan ilmu tersebut dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala makna sebaliknya ilmu yang tidak bermanfaat itu sangat berbahaya ketika seorang itu berfatwa kemudian diamalkan oleh banyak orang maka setiap dosa orang yang mengamalkan tersebut dia juga mendapatkan bagiannya persis sama ini bahayanya berbicara tanpa ilmu makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk belajar dan melarang kita dari berbicara tanpa tanpa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala katakan jangan engkau berbicara yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terima kasih telah menonton!